Seorang pria di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, saudara, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di dalam kamar tidurnya. Polisi masih menyelidiki menyebabkan kematian korban. Istri korban menangis histeris saat mengetahui suaminya tewas mengenaskan di dalam kamar tidurnya. M. Sanilubis, 30 tahun, ditemukan tewas di rumah kakaknya di Jalan Ksatria Asrama Kodim 0204 DS, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Jasad M. Sanilubis pertama kali ditemukan oleh kakak iparnya. Karena kamar terkunci, tertutup itu kamar itu luarnya, enggak keluar. M. Sanilubis, 30 tahun, ditemukan di dalam kamar dalam keadaan telanjang dan sudah membusuk. Kita lihat ada di sekitar bantal, ada mengeluarkan darah. Ada tanda? Tanda-tanda yang untuk kekerasan dari luar belum ada kita lihat, namun kita lihat tunggu nanti dari inapis, hasil dari korensip. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, jasad M. Sanilubis dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk diotopsi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Sampai jumpa di video selanjutnya.